Intro Dua pasangan remaja masing-masing bernisial AD dan ME warga Kota Bukit Tinggi setelah EP dan RS warga Palepuh Kabupaten Agam langsung digiring ke kantor Satuan Polisi Pamu Praja Kota Bukit Tinggi Kedua pasangan ini terjadi razia Sarpo PP bersama tim Satuan Ketentraman Ketertimbang Keamanan Kota SK4 Kota Bukit Tinggi Senin Malam Mariko Antoni, Komandan Regude Sarpo PP Bukit Tinggi menyebutkan Kedua pasangan ini kedapatan berbuat mesum di dalam ruangan karaoke Setelah itu sebelum masuk ke ruangan karaoke untuk memberisah identitas tamu salah seorang petugas mengetok pintu sambil mengintip ke dalam ruangan untuk meminta izin masuk dan membuka pintu Namun saat diintip, disitulah kedua pasangan ini terlihat tengah asik mesum di sudut ruangan karaoke Selain mengamankan empat remaja, petugas juga mengamankan kartu identitas pemilik karaoke untuk dicatat dan diberi peringatan karena berusaha menghalang-halang petugas dan terindikasi melakukan pembiaran aksi mesum di tempat usahanya Kempatnya diduga melanggar peraturan daerah setempat perda nomor 3 tahun 2015 tentang ketenteraan dan ketertiban umum Para pelangga terancam membayar biaya penegangan perda masing-masing 1 juta rupiah dan membuat surat perjanjian tidak akan melakukan hal serupa di kemudian hari Petugas APOPP bersama tim SK4 gabungan terdiri dari polisi, TNI, dan dinas perhubungan serta polisi militer menggelar rajaya justisi ini untuk menjaga keamanan kota Bukit Tinggi pasca pergantian tahun agar tetap kondusif Dalam rajaya ini, petugas memeriksa identitas seluruh pengunjung tempat hiburan malam di kawasan Jalan Ahmad Yani, Kampung Cina, Jalan Bepas, dan kawasan Terminal Bus Simpang Awu Tempat hiburan malam yang disambangi diduga kerap melakukan pelanggaran izin diantaranya beroperasi melebih aturan operasional membiarkan tamu berbuat mesum serta kafe yang diduga jadikan sebagai tempat transaksi narkoba Sementara di kafe ini terdapat indikasi pembiaran sampai melewati jam malam Dari Bukit Tinggi, Wais Kumbang, Ainews melaporkan Terima kasih telah menonton understand Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton